Aumillahi minash shaytanirrojim bismillahirrahmanirrahim yaumma ya'asyuruhum ya saya dulu yang baca ya yaumma ya'asyuruhum jami'an ya ma'asyar al-jinni kodistaqsartum minal insi wa qawla awliya'uhum minal insi robba nas tamta'a ba'du nabi ba'din wa balagna ajalana allazi ajalta lana qawla anna rumaswakum qawli dina fiha illa ma'asyar Allah inna rabbaka hakimun alima uzkur ingat olehmu yaumma di waktu di hari ya'asyuruhum iya kumpulkan kamu ya'asyuruhu bin nuni dengan nun berarti baganya nahshuruhu ini dia kiraat mu fassir nahshuruhu yaumma nahshuruhu while ya'iden ya' jadi memang boleh dua boleh pakai nun nahshuruhu Allah maksudnya kami kumpulkan mereka wal ya'iden boleh pakai ya'at berarti ya'asyuruhu jadi yang dimaksud adalah Allah ia kumpulkan mereka maksudnya Allah kumpulkan mereka makhluk dan dikatakan kepada mereka maksyarul jinni golongan jin kudis taksaratun sungguh kamu telah memperbanyak minal insi daripada manusia memperbanyak apa? bi'igwa'ikum dengan menyesatkan kamu kamu menyesatkan minal insi daripada manusia kamu banyak menyesatkan manusia eh jin golongan jin kamu banyak menyesatkan manusia jadi oleh karenanya jangan kita suka bermain-main dengan jin jangan bersekutu sama jin jangan walaupun boleh gak kalau umpama jin itu sama gak dengan kita sama gak? jin sama gak makhluk Allah dalam segi kemakhlukan sama kita manusia makhluk Allah sama jin juga makhluk Allah sama kita bekerja sama sama seseorang boleh gak? joinan boleh gak? relasian boleh gak? boleh sama jin boleh gak? boleh tapi se-yogyaknya menurut saya jangan kenapa ini? kodis taksartum minal insi bi'igwa'ikum karena sungguh kamu telah memperbanyak menyesatkan manusia bi'igwa'ikum itu makna tersembunyi di dalam istaksan ini tanpa sengaja kita udah tersesat na'udzubillah ini kan yang berhabis yang begini melakukan kesalahan tapi tidak sadar orang melakukan kesalahan tidak sadar sulit taubat kalau salah tahu insyaallah bisa bertaubat tapi kalau salah gak tahu ini sulit jadi jangan ngaji aja udah amalin ilmu kalau kita pengennya begitu ya dibacok agak mempon terbang di udara jalan di atas air akhirnya belajar yang macam-macam gitu ya seyogyaknya jangan dan berkata oleh kawan-kawan mereka kawan-kawan jin orang-orang yang mentaati mereka jadi orang-orang yang mentaati jin itu kawan-kawan jin jangan sampai jadi kawan-kawan jin teman-teman jin penolong-penolong jin kalau kita mengertikan pemimpin anak buah jin kalau kita artikan awliya ini bisa maknanya pemimpin teman kawan sahabat penolong maknanya banyak berkata berkata oleh kawan-kawan mereka kawan-kawan jin kawan-kawan jitu orang-orang yang mentaati mereka taat ame jin namanya kawan-kawan jin siapa kawan-kawannya minal insi daripada manusia kata jin eh lu pergi ke sana di sana ada gunungan ambil ambil ternyata ada dari situ nanti ada berkembang pemahaman-pemahaman keyakinan-keyakinan yang sangat dikhawatirkan yang masuk dalam tadi kata-kata khawatir ini sesat tapi enggak sadar disesatkan oleh jin tapi enggak sadar jadi jangan macam-macam belajar-belajar begitu jangan ya ngaji aja biar benar lalu amalkan ilmu takwa kepada Allah insyaallah lebih tinggi daripada itu Allah akan berikan insyaallah ilmu tanpa guru namanya ilmu laduni berkat apa takwa kepada Allah takwa Allah akan ajarkan kamu niscayat Allah Allah akan ajarkan kamu ilmu tanpa seorang perantara guru berkata berkata para kawan-kawan jin minal insi siapa kawan-kawan jin manusia daripada manusia robbana robbana istam ta'a robbana bi ba'din wahai tuhan kami istam ta'a kami saling mendapat kesenangan saling mendapat kesenangan robbana wahai tuhan kami istam ta'a saling mendapat kesenangan ba'duna oleh sebagian kami bi ba'din dengan sebagian lainnya kata kawan-kawan senang dia lihat kawan-kawan jin yaitu manusia yang mereka berteman kepada manusia bagaimana mereka senang merasa dapat petunjuk senang merasa benar wah ini kan bahaya senang merasa benar padahal masuk dalam jadi hati-hati jadi sebaiknya jangan jangan berrelasi dengan jin jangan intafa'al insu bitazyinil jinni la'um syawatu wal jinnu bitu'atil insilahu intafa'a istamta'a itu apa itu ba'duna bi'ba'din intafa'a mengambil manfaat al-insu oleh manusia bitazyinil jinni dengan mehiasi jin la'um kapanah mereka asyawati akan sahwat sahwat jadi manusia mengambil manfaat dengan sebab jin menghiasi manusia dengan sahwat sahwat mengambil manfaat jadi hati-hati tuh hiasan-hiasan jin kenapa gua cinta banget sama tetangga nah ini ini amat istrinya kagak cinta sama tetangga cinta lihat istri tetangga manis lihat istri tetangga ngemesin sama bini biasa aja ini jin ini disesetin melakukan itu tapi kenapa itu rasa cinta menggelora apa kata jinnya di dalam artinya mengganggu dirinya mungkin ini yang namanya cinta sudah kodratnya gak apa-apa mulai dia tersesat mulai dia terganggu setannya tuh jinnya mulai seneng katanya alhamdulillah satu aja pasesat hati-hati jadi kita seneng itu yang bukan pada waktunya seneng yang bakal kita bakal hancur itu adalah mainan setan mainan jin kan setan kan dan jin juga intafa'a atau kepada insu mengambil manfaat dengan to'at manusia lahum kepada mereka jadi manusia to'at kepada jin itu jin termanfaati artinya jin girang jin girang ditaatin oleh manusia kata jinnya nah disana ada gunungan turun kita pergi ambil baik to'at nah disana ano gunung begini iya turutin aja ada memang tapi sesungguhnya dia dalam igwak jin kesesatan jin jadi hati-hati jangan sampai kesesatan jangan sampai kita udah tahu ilmu udah tahu paham jalan-jalan jin tipu daya jin jangan sampai kita terperosok ke dalamnya jangan sampai kita hancur jangan jangan sampai kita udah dewasa baru kita sadar jangan terlambat makanya banyak orang nyesel di akhir kalau kalau gue tahu gue gak begini kalau gue tahu gue kenal kalau gue tahu gue gak kalau 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 jangan sam ikutin kata siapa orang yang mencintaimu insyaallah orang yang mencintaimu benar-benar mencintaimu karena Allah ta'ala insyaallah nasihatnya baik siapa dia gurumu siapa dia orang tuamu apalagi Allah subhanahu wa ta'ala apalagi Rasulullah s.a.w ta'atir walaupun kamu ketika itu belum faham walaupun ketika itu bertentangan dengan hatimu dengan pengetahuan mu umpama karena belum faham coba lihat tengok anak kecil pengen minta es kata mamanya jangan kamu lagi pilah gak mau gitu katanya mau es mau es guling guling gak ngerti pengen minum es padahal lagi pilah kata mamanya jangan gak ngerti juga tuh bocah gak paham begitu pula kita ikutin aja boleh jadi kita belum paham kita belum sampai wabalah kena ajalana dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan dan kami telah sampai pada waktu kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan wahuwa yawmul kiamati yaitulah hari kiamat wahadha dan ini adalah tahassurun minpum ini adalah penyesalan daripada mereka manusia menyesal kami telah sampai wabalah agalana kami telah sampai pada waktu kami waktu ajal kami yang telah engkau tentukan kepada kami yaitulah hari kiamat sudah sampai di hari kiamat ini wahadha tahassurun ini adalah penyesalan minum daripada mereka manusia sudah di neraka pada sudah di hari kiamat baru nyasal atau juga sudah masuk kubur barunya atau juga sudah ya ya muktadol sudah sekaratul maut baru nyasal Allah berfirman kepada mereka manusia melalui lisan malaikat Allah berfirman kepada manusia melalui lisan malaikat neraka tempat tinggal mu nasih sudah jadi bubur neraka tempat tinggal mu kayak kita udah tua baru sadar dulu coba gak main-main belajarnya sekarang baru sadar ya Allah bisa gak kiranya aku dimudahkan lagi biar aku bisa belajar sungguh-sungguh kalau kalau bisa kalau gak bisa Gak bisa Begitu pula udah sampai hari kiamat Gak bisa Menggunakan waktu yang Sangat baik Baik sekali, sangat bagus sekali Jangan main-main Kerahkan semua Tenagamu Kerahkan semua Kecerdasanmu Kerahkan semua fikiranmu Untuk Yang Segala sesuatu yang positif Sekarang kita lagi Sedang jadi apa? Jadi seorang Pelajar, jadilah berusaha Semaksimal mungkin menjadi pelajar Yang sejati Jadi seorang guru berusaha Menjadi seorang guru yang sejati Jadi seorang pegawai Jadilah seorang pegawai yang sejati Yang taqwa kepada Allah S.W.T Ba'wakum tempatkan Kekal di dalamnya Yaitu neraka Illa masya Allah Kecuali apa yang Allah kehendaki Ini ulama beda pendapat tentang ini Illa masya Allah Kecuali apa yang Allah kehendaki Minal awqati Daripada wakum tempatkan Mereka keluar darinya Mereka keluar padanya Pada waktu Pada waktu itu Ini beliau menafsirkannya Sejalan dengan penafsiran Gurunya Yaitu Yang beliau menafsirkan disini Yang beliau tafsirkan disini Daripada waktu-waktu Yang mereka bisa keluar Pada waktu-waktu itu Jadi bisa keluar dari neraka Ke tempat lain Yang Allah kehendaki Karena Allah maha kuasa Bisa saja Allah maha keluarin dari neraka Ke luar neraka Riyash robal hamim Untuk Supaya dia dapat minum Minum hamim Air panas Fa'innahu Karena sesungguhnya Minum itu Khari juha itu Diluar neraka Ini dia maksud Illa masya Allah Minal awqad Kama kala ta'ala Sembagaimana Allah Ta'ala berfirman In summa inna marji'ahum La ilal jahimi Kemudian sesungguhnya Tempat kembali mereka Sungguh kepada neraka Jahim Wahan Ibn Abbasin Dari Ibn Abbas Anna'u bawasannya belia Bawasannya Bawasannya dia itu Ayat Illa masya Allah Itu Tentang Fiman Alimallahu Anna'um Yukminuna Itu tentang Yang Tentang seseorang Yang Allah Telah tahu Anna'um Bahawasannya mereka Yukminuna Mereka itu beriman Mereka itu beriman Mereka itu beriman Maksudnya apa Beliau mengutip perkataan Ibn Abbas Ini dibawa paham bahwa Orang yang mati Dalam keadaan Bahawasannya Dibawa pahaman Di bawah pahaman Atas orang yang mati Dalam keadaan Beriman Padahal dia itu Senantiasa Di atas Kemaksiatan Artinya apa Orang Hidupnya Sepanjang hidupnya Dalam keadaan Maksiat Itu sangat Boleh jadi Matinya dalam keadaan Iman Begitu pula Sebaliknya Artinya Jangan kita Cepat-cepat Tentang seseorang Ahli Neraka Orang ahli neraka Belum tentu Belum Oh di mati Setiap malam Gerayangan Kerjanya Malum Bersolek Jalan PSK Emang Seorang yang Gak banyak Ngomong Dia Dijaga Ngomongannya Pulang Gak banyak Gaul Tapi tiap malam Gerayangan Jalan Tiap malam Pulang pagi Untuk Perempuan Ngapain dia Ya biasa dah PSK Ahli neraka Gak boleh Begitu Belum tentu Jadi kalau begitu Kita benerin Dia Bukan benerin Bukan Dibenerin Jangan Kita Buru-buru Mengatakan Itu Boleh jadi Gak Jadi akhir Umunnya Tawbat kepada Allah Boleh jadi Bukan berarti Kita benerin Dia Kita belain Dia Bukan Jangan Ngomong Sembarangan Bahwa Dia itu Ahli neraka Jangan Apalagi Yang tukang-tukang Naji Jangan Jangan Sembarangan Ngomong Begitu Nah Dia mau Orang Kristen Dia mau Orang Yahudi Dia mau Orang Penghucu Ahli neraka Jangan Boleh jadi Enggak Di akhir Umurnya Masuk Islam Ya memang Kalau dia mati Dalam Kadang Gitu Masuk Neraka Iya Tapi Boleh jadi Enggak Di akhir Umurnya Dia masuk Islam Boleh jadi Jadi Kita Jangan Mencelah Menghina Orang Yang Sama-sama Dia siap Hidup Damai Sama-sama Jangan Suka Mencelah Jangan Suka Menghina Pahamak Bimak Naman Makamak Dengan Makna Man Ya Jadi Tadi Dikatakan Lisur Bilhamim Untuk Minum Air Yang Panas Air Yang Panas Untuk Minum Air Yang Panas Air Yang Panas Itu Maksudnya Air Yang Sangat Panas Air Yang Bisa Memutuskan Kalau Diminum Bisa Memutuskan Usus Usus Itulah Ketika Mereka Minta Tolong Daripada Saking Jadi Ahli Neraka Minta Tolong Kepada Allah Saking Buruknya Api Neraka Saking Panasnya Saking Enggak Kuatnya Masuk Di Api Neraka Mereka Minta Air Supaya Panasnya Jadi Dingin Allah Katakan Dan Jika Mereka Minta Tolong Lalu Mereka Ditolong Mereka Minta Tolong Dari Saking Panasnya Api Neraka Mendidik Saking Panasnya Api Neraka Mereka Minta Tolong Amat Allah Supaya Diangkat Supaya Diademkan Akhirnya Mereka Ditolong Ditolong Kalmuh Liyas Wil Ujuh Airnya Seperti Besi Yang Mendidih Besi Yang Mendidih Ya Yang Menganguskan Wajah Bukannya Dikasih Air Yang Enak Tapi Dikasih Air Yang Seperti Besi Yang Mendidih Lihat Kalau Besi Mendidih Gimana Bukang Besi Lihat Bukang Besi Nyala Dikasih Minum Ketika Minum Apa Yang Terjadi Khususnya Pada Berantakan Jangan Main-main Apakah Kita Enggak Nangis Berita Ini Mendengar Berita Ini Paling Kagak Kita Perhatiin Dengerin Jangan Sampai Kita Mendengar Berita Seperti Ini Kita Malah Santai Itu Tanda Iman Kita Sangat Buruk Sekali Kalau Sahabat Mendengar Begini Langsung Menetes Kena Air Mata Kalau Kita Beda Lama Sahabat Imannya Paling Kaga Kita Perhatiin Ya Allah Ya Allah Karena Insya Allah Kalau Kita Perhatiin Insya Allah Ilmu Akan Paham Kepada Kita Dan Insya Allah Dapat Kita Amalkan Fama Bimak Naman Makam Dengan Malaman Inna Rabbaka Hakimun Sesungguhnya Tuhan Engkau Itu Maha Bijaksana Fisun Ihi Pada Perbuatannya Alimun Lagi Maha Mengetahui Bik Bik Kholki Dengan Makhluknya Assalamuala 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 Altyazı M.K. Terima kasih.